Hai teman-teman ada yang menggunakan antena uheb jenis rotary seperti ini nah antena seperti ini banyak sekali jenisnya dan harganya pun bervariasi kemarin saya dapat user menggunakan antena rotary seperti ini kendalanya atau masalahnya itulah sinyal TV digitalnya tiba-tiba hilang nah saya akan mengasih tip-tik dan triknya Bagaimana mencari penyebab dari sinyal TV digitalnya itu seketika hilang Oke sebelum lanjut buat teman-teman yang baru mampir di channel Pankertut jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya jenis antena UHF jenis rotary seperti ini banyak sekali tipenya banyak sekali jenisnya nah untuk kabelnya itu dia tuh memang ada yang besar dan ada yang sangat kecil kemarin kebetulan yang saya perbaiki itu kabelnya sangat kecil sekali nah ini perbandingannya ini contoh perbandingan dengan kabel parabola atau kabel RG6 yang kualitasnya baik nah seperti ini ini setengah dari kabel RG6 ini jadi kebanyakan antena jenis rotary ini dia kabelnya sangat kecil sekali dan dari pengalaman saya itu hanya sampai bertahan paling dua tahun tiga tahun itu sudah rapuh di sini banyak sekali masalah-masalah sinyal TV digitalnya itu hilang atau siaran lognya hilang karena masalah pada kabel ini karena kabarnya sangat kecil kali untuk masalah pertama itu paling sering terjadi itu pada konektornya karena konektor ini karena kabelnya kecil sekali jadi sering sekali bermasalah di di sini ini nah seperti ini karena mungkin sering ditekuk-tekuk jadinya disini kabelnya putus itu adalah paslah pertama yang sering sekali dan untuk yang kedua itu masalah paling sering terjadi pada kabel yang berada di antena ini di luar mungkin karena keseringan kena hujan kena matahari jadi kabelnya ini cepat sekali rapuh dan putus di dalamnya bagaimana tip mengatasi dan bagaimana caranya sih mencari penyebab dimana letak penyebab kesalahan atau penyebab dari hilangnya sinyal itu oke jadi saya akan memberikan tip bagaimana cara mencari letak penyebab dari hilangnya sinyal tipe digital pertama bila teman-teman menggunakan antena rotary jadi di bawahnya itu kan ada power supply nya tuh booster power supply nya tuh pertama-tama yang sering saya lakukan adalah dengan memencet tombol merah seperti yang saya lingkarin itu itu kan fungsinya untuk memutar antena itu jadi kalau teman-teman menggunakan antena rotary silahkan mencet itu dan lihat bagaimana apakah antena itu berputar atau tidak kalau antena tidak berputar berarti sambungan dari kabel booster ini sampai ke atas itu ada yang terputus seperti itu kalau antena masih berputar berarti sambungan kabelnya masih bagus nah itu adalah trik yang saya pertama saya gunakan bila menemukan antena rotary seperti ini untuk mengecek apakah kabel yang dari booster bawah ke sampai ke atas itu itu masih berfungsi dengan baik tidak jadi teman-teman sekitar pencet terus lihat apakah antena berputar ya kalau antena tidak berputar berarti fake penyebabnya adalah kabel yang dari booster bawah sampai atas itu terputus silahkan teman-teman ganti dengan kabel yang memang lebih besar dan kualitasnya yang lebih bagus seperti kalbar ergenam atau kalbar gitani yang memang tembaganya ini lebih bagus dari jadi fungsi dari kabel ini sangat rentan sekali untuk penerimaan sinyal antena waheb yang di atas itu sampai ke STB itu sangat rentan sekali dipengaruhi oleh kabel silahkan teman-teman gunakan kabel yang tembangannya lebih besar itu akan lebih baik untuk trik keduanya dari booster support supply yang dibawa itu akan menuju kabel ke televisi atau ke set to box menggunakan konektor seperti ini disini sering sekali terjadi masalah biasanya karena sering dipindah-pindahkan disini akan terjadi putus kabelnya disini karena kabelnya sangat kecil sekali Hai nah seperti itu jadi teman-teman harus pereksa konekturnya atau lebih baik ganti aja kabelnya dengan konektor menggunakan konektor besi Hai yang menggunakan konektor besi seperti ini nah ini kualitasnya konektor ini sangat bagus sekali dari ini sangat mempengaruhi untuk penerimaan sinyal tepi digital untuk video tentang ini sudah saya pernah upload dan teman-teman silahkan lihat di sini Hai tuh kualitasnya sangat baik sekali Hai Oke buat teman-teman yang memakai antrenar utari seperti yang saya jelaskan tadi semoga teman-teman bisa memahami dan mencari penyebab dari hilangnya sinyal tepi digital teman-teman dengan tip dan trik yang sederhana dan dari pengalaman saya Oke sampai disini dulu video saya kali ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa tekan tonton lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati